Hai Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya Rauh Funtofar pada siang hari ini kita akan mereview lagi salah satu sepeda yang dibeli Om Lupi atau siapa ya yang dari daerah Jawa Barat sana nah di depan kita ini ada Mount Everest ada Mount Everest nah yang kemarin kita iklanin beberapa waktu lalu dan Alhamdulillah sudah berganti pemilik nah ini udah ganti pemilik oke sebelum kita kirim ini kita review singkat dulu ya seperti apa sepedanya buat jadi kenang-kenangan dan referensi teman-teman yang ada di luar sana oke sebelum kita masuk ke pembahasan jangan lupa like comment dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat nah yuk kita bahas dikit-dikit tuh dari framenya ini framenya sudah ripen sudah ripen dan ridekal di ridekal ini yang repen ini Mas Eko nah ini dari Klaten Jawa Tengah ini dibikin motif retak ini atifah ikutan yuk kita bahas dikit-dikit disini cacatannya rapi dibikin retak juga kecil-kecil memang agak susah yang bikin retak-retak kalau harus mirip aslinya tapi minimal mendekati lah enak kita cek ini dekalnya federal terus di belakang ada untuk dudukkan ini cantilever beberapa waktu lalu sering ada yang nanya itu eh federal bukan master tadi belakang sini enggak ada dudukan cantilever pada rata-rata sebagian besar federal itu ada dudukan cantilever kecuali untuk frame pendek biasanya 15,5 atau beberapa waktu yang seri prefer itu enggak ada dudukan cantilever seperti ini terus di sini ada eyelet untuk rak belakang terus di sini pivot bulat nah sudah ada anting rd Oke kita lihat kedepan ini ada untuk pelindung rantai melindung biar enggak kena ini ada stikernya tambahan terus di sini single bidan kalau alpenspeak double bidan do-nya verti kalau kertenspeak itu single bidan do-nya verti nah ini jadi tingkatannya adalah ini Mount Everest kertenspeak terus alpenspeak yang paling tinggi Oke kita lihat pokoknya di sini sudah kita infokan kalau bukan orisinil jadi bukan bawaannya dari Mount Everest model-model kayak fog yang oversestif Alhamdulillah Oke terus di sini kita lihat lagi untuk grup setnya ini sudah diganti bukan bawaannya ini pakai tourney TX ini brifter yang gabung antara shifter dan juga rem ini pakai tourney TX V-brake nah 8 kecepatan 3x8 kecepatan ini pakai flatbar nah ini untuk nambah kecepatannya ini ada di bawah terus untuk mengurangi ada di bagian atas Oke kita cek lagi ke bagian FD FD nya pakai 100 GS ini ya biasanya sebanyak beberapa seri federal yang pakai 100 GS seperti ini terus di sini ini juga pakai krengnya yang agak oval lumayan oval itu dari simono biopest ini kayaknya juga 100 GS kalau enggak salah Nah untuk pedal udah diganti ya bukan bawaan Oke yuk kita lanjut ke belakang RD nya ini juga bukan ori bukan bawaan dari Mount Everest ini pakai simono tourney juga jadi ya masih kelasnya tourney tapi lumayan lah sudah bisa buat quest apalagi udah dapet yang anting RD kayak gini yang Mount Everest sudah ada anting RD lu nanti kalau ada rezeki tinggal pelan-pelan di upgrade partnya sesuai dengan kemampuan dan juga anggarannya Oke disini prihatnya pakai non-steri non-seri modelnya ulir 1234 5678 kecepatan ulir 8 kecepatan ini biasanya kan kebanyakan enam atau tujuh kecepatan ya Nah terus untuk velgnya pakai nook head tulisannya gitu ya nook head boxer rims 26 dengan band kendakoyote ukuran 26x210 nih serinya kendakoyote ini mau belusuan mah oke oke aja ini 26x210 ini gede-gede nah terus pakai V-brake disini pakai V-brake yang ya yang standar belum yang high-class nah di depan juga sama ini kemarin kalau enggak salah copotannya wheelset dari trail atau apa gitu teman keterangan yang lupa saya di sebelah depan juga pakai kendakoyote 26x210 sepasang ini kayaknya kemarin dapat wheelset sepasang yang kayak gini terus dipindah di sini di Federal Mount Everest nya ini ya jadi kayak gitu ini seatpostnya nah terus sedulnya pakai etherna seduleternya ya lumayan lah oke nah jadi kayak gitu review singkat dari sepeda Mount Everest ini jadi bisa untuk referensi teman-teman yang mau membangun Federal mau bikin Federal atau pengen cari Federal nah itu bisa cek IG kami atau bisa juga save WhatsApp kami terus kirim pesan ke kami nanti nanti kita save jadi bakalan lihat status-status dari WA kami ya dan terus kalau di IG nanti juga bakal ada update-update nya lebih cepet dibandingkan di marketplace atau Facebook yang lain biasanya cepet-cepetan nanti di WA itu status baru muncul berapa menit kalau barangnya rare itu biasanya langsung langsung diangkut nah jadi kayak gitu kita berbagi informasi dan berbagi kebahagiaan terus juga ada program amal kita buat teman-teman anak-anak yatim nah teman-teman kakak adik yatim itu tiap awal bulan tiap tanggal 1 sampai tanggal 7 nanti bisa disimak kita bakal ada pengumpulan donasi urnan patungan Rp50.000 nah oke itu siapa aja boleh ikut nanti tiap bulan kan bakal kita bantu untuk menyalurkan Oke mungkin segini dulu informasi dari kami semoga bisa bermanfaat dan menghibur jumpa lagi di video-video kami selanjutnya roh komit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati